Shalom, selamat datang sekali lagi ke hari kita Shalom, sekali lagi sama datang di dalam program kami, Daily Encouragement Ini adalah setiap hari di mana Dr. Paul menguatkan kita semua dengan kebenaran dari firman Tuhan Dan biarlah Tuhan sendiri memberkati dan menjaga kehidupan saudara Dan jangan lupa pada malam hari ini kita ada ibadah online jam 7 malam Dan juga 2 hari setelah hari ini, tanggal 18 hari Sabtu jam 10.30 kita ada ibadah doa dan terobosan So you can join us and if you have no needs you can help to pray together But if you have needs please write down in the comment box so we can pray for you that Christ miracle come to you Amen, saudara juga bisa bergabung bersama kami Jika saudara tidak memiliki kebutuhan, saudara bisa ikut bendoa bersama-sama dengan kami Namun jika saudara ada kebutuhan dan ingin didoakan, silakan saudara untuk tuliskan setiap permohonan doa saudara Baik melalui email ataupun juga menuliskan di dalam kolom-kolom komentar yang ada Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Dan bapak saya mengucap syukur Tuhan, biarlah hikmat dan pengertian juga turun di atas umatmu pada saat ini Dan kurapilah juga hamba-hambamu Tuhan, sehingga setiap apa yang kuat daripada mulut hamba-hambamu Semuanya berasal dari engkau saja Dan datanglah roh kudus dan ambil alih waktu dan tempat ini Dan biarlah hadiratmu turun di atas setiap keluarga dan rumah tangga Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen, hallelujah, puji nama Tuhan Ingatlah dalam segala sesuatu yang saudara hadapi Tetaplah taruh iman saudara di dalam Yesus, sehingga saudara bisa luar sebagai pemenang Dan juga mari kita menerobos di dalam ujian daripada iman kita semua Sehingga nama Tuhan Yesus itu bisa dimuliakan Dan pada pagi hari ini judulnya adalah saudara sebagai pemenang Mungkin saudara bertanya-tanya atau merasa bagaimana saya bisa menjadi seorang pemenang Saya katakan percayalah kebenaran ini dan tahu bahwa saudara itu sebagai pemenang di dalam Kristus Mari kita buka dan kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita Haleluya, jadi kamu harus menjadi seorang pemenang dari Tuhan kemudian kamu bisa mengalahkan dunia Ya, di firman ini dikatakan bahwa saudara perlu dilahirkan kembali dari Kristus sehingga saudara bisa menang Menang mengalahkan dunia Ayat yang kelima disini memberitahu kepada kita siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Ya, saudara pertama harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selama saudara Dan berjalan sesuai dengan kehendaknya dimana sehingga saudara bisa menggenapi tujuan Tuhan dan keluar sebagai pemenang Menjadi pemenang dalam hidup saudara Dan dimana kita perlu gigi dan terus bertekun di dalam iman kita terutama di dalam Yesus Kristus anak Allah Jadi, waktu kita dilahirkan kembali Itu artinya kita menaruh iman kita di dalam Allah yang telah mengalahkan dunia ini Ini bukan mengenai bagaimana penampilan kita, bagaimana kita berbicara, ataupun juga berbuat atau bertindak Tetapi iman kita dimulai waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selama kita Baru setelah itu kemudian Rok Kudus tinggal berdiam dan hidup di dalam kita semua Dan pada saat itu kemudian kita menjadi ambil bagian dilahirkan ke dalam keluarga Kerajaan Allah Dan Allah ingin agar kita semua mempercayainya Dan juga memiliki iman di dalam dia Dan Tuhan sendiri telah memberikan kepada kita semua kemenangannya Dan juga kuasa untuk kita bisa menang, mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Dan iman kita lah kemudian yang memberikan suatu jaminan, kepastian dan keyakinan Bahwa Allah itu ada di pihak kita, Allah berserta kita dan tidak melawan kita Jadi ingatlah sekali lagi bahwa Allah tidak sedang melawan saudara Tetapi justru sebaliknya Allah itu bersama di pihak saudara Dan inilah iman kita yang membawa kepastian, keyakinan dalam hidup kita Dan mari saya berikan kepada saudara ayatnya di dalam Roma 8 ayat 31 Apa yang akan kita berkata kepada hal ini, jika Tuhan adalah untuk kita, siapa yang bisa datang melawan kita? Amen, Roma 8 ayat 31 sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah disinilah iman kita harus mempercayai Tuhan Dan kita juga untuk mengetahui bagaimana Allah sendiri menyertai, mendukung kita Atau Tuhan juga menjaga kita, hidupan kita Oleh sebab itu tidak ada yang perlu saudara takuti Dimana kita perlu melihat melalui mata iman kita Bahwa kita semua adalah sebagai pemenang di dalam dia Dan kita sebagai pemenang bukan hanya dalam satu bagian dalam kehidupan kita Tetapi justru dalam semua atau setiap bagian di dalam kehidupan kita Saya berikan beberapa contoh Kita semua adalah sebagai pemenang di dalam roh Di dalam emosi Di dalam emosi kita Dalam area keuangan Dalam tubuh kita secara jasmani Ya dalam rumah tangga Ataupun juga dalam keluarga kita Dan juga di dalam pelayanan saudara Intinya adalah dalam area apapun Bahkan sampai kepada hal yang detail Kita semua adalah sebagai pemenang di dalam Kristus Jadi iman yang seperti ini dimulai dengan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Ya maksudnya disini adalah kita menyerahkan bukan hanya sekali saja kita menyerahkan Tetapi waktu kita berserah kepada Tuhan kita tidak boleh mengambilnya kembali Ya sebagai contoh setiap pagi saya datang di hadapan Tuhan Dan saya datang untuk memperbarui pikiran dan kehidupan saya di dalam hadiratnya Oleh sebab itu saya memuji dan menyembah dia Saya perenungkan dan membaca firmanya Lalu saya melanjutkan dalam doa Lalu kemudian saya menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan Lalu saya mengatakan kepada Tuhan Tuhan pimpinlah saya, bimbinglah saya dan perlihatkanlah kepada saya jalanmu Dan saya selalu berdoa Tuhan untuk setiap keputusan yang akan saya ambil Perlihatkanlah kepada saya apa yang saya harus perbuat Dan dengan cara inilah saya mempercayai Tuhan dan menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya Oleh sebab itu sama halnya juga dalam kehidupan saudara Saudara perlu datang setiap pagi kepada Tuhan Memperbarui pola pikiran saudara Dan bagaimana saudara perbarui pola pikiran saudara Kita bisa memulainya dengan memuji dan menyembah dia Kita juga mulai berdoa Berdoa secara jasmani maupun juga berdoa di dalam roh Dan kemudian kita juga merenungkan firmanya Dan semua hal ini akan menolong kita untuk memperbarui paradigma Ataupun pola pikiran kita Dan ingatlah yang utama dan yang pertama bagaimana kita berserah terlebih dahulu pada dia Dan hal ini juga menolong kita untuk menguatkan iman kita Sehingga kita juga bisa menang mengatasi segala rintangan ataupun halangan Yang terjadi dalam kehidupan kita dan orang-orang lain Bisa melihat dan memuliakan nama Tuhan Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa Lebih besar dia yang hidup dalam saya daripada dia yang ada di dalam dunia ini Dan oleh sebab itu marilah kita mempercayai bahwa Dia yang terbesar itu hidup dan tinggal di dalam kita semua Dan marilah kita melihat bahwa diri kita masing-masing Sebagai orang-orang yang bisa menang mengatasi Ataupun juga mengalahkan dunia ini Dan kemudian kita menjadi terang bersinar di tempat yang dalam Dan kemudian sehingga orang-orang bisa datang menghampiri saudara Dan mereka akan bertanya mengenai terang tersebut Dan itu adalah waktu kesempatan bagi saudara untuk memuliakan Meninggikan nama Tuhan dan membawa jiwa masuk dalam kerajaan alam Dan marilah kita terus menerus untuk terus menaruh iman kita di dalam Yesus Kristus Dan marilah kita juga berserah kepada dia setiap waktu Dan bukan hanya satu bagian saja saudaraku Tapi semua bagian dalam kehidupan kita kita perlu serahkan kepada dia Dan juga kita menyelaraskan iman kita sesuai dalam firmannya Karena waktu iman kita selaras dengan firmannya maka iman kita bisa bertumbuh dengan kuat Ingatlah bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Waktu iman itu sejalan dengan firmannya maka iman kita itu dibangkitkan Dan waktu kita memperkatakan kebenaran daripada firman Tuhan Dan kita mendengarnya disitulah iman kita dibangkitkan Sehingga iman kita bisa mengalahkan dunia ini Dan iman itu memiliki sebuah objek dan objeknya itu adalah di dalam Yesus Kristus Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus dikatakan telah mengalahkan dunia Demikian juga iman saya dan saudara juga telah mengalahkan dunia ini Ya dan iman kita itu kita taruh di dalam percaya dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan dari Yesus Kristus Ya dimana dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita Dan sehingga kehidupan yang kita terima pada saat ini adalah kehidupan yang telah dibaharui Yaitu kehidupan yang penuh dengan kemenangan Ya dengan kehidupan yang baru ini saudara bisa mengalahkan dunia Ya oleh sebagai firman Tuhan di awal tadi saya bacakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini Ya oleh sebab itu saya berdoa biar pada pagi hari ini oleh karena iman saudara bisa mengalahkan setiap halangan cobaan apapun dalam kehidupan saudara Karena saudara berkemenangan di dalam dia Dan dengan firman yang sederhana ini saya berdoa supaya saudara dikuatkan lebih lagi Dan mari kita menyatakannya ini bersama-sama Dan saya adalah sebagai seorang pemenang Dan saya telah mengalahkan dunia ini Oleh karena Yesus Kristus Yang hidup dan tinggal di dalam saya Dan saya bisa menang menaklukkan setiap area bagian di dalam kehidupan saya Dan saya berikan engkau segala kemuliaan Tuhan Karena saya tahu bahwa hanya di dalam engkau saja saya sebagai seorang pemenang Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Dan biarlah Tuhan sendiri memberkati dan menjaga kehidupan saudara Dan ingatlah hari ini kita ada ibadah jam 7 malam Dan kita akan berbicara dengan kuasa yang akan saya bagikan Itu judulnya adalah berbicara mengenai pola pikiran yang duniawi Dan mungkin di minggu depan kita akan teruskan di dalam kemuliaan ini Dan di mana hari Kamis depan kita juga akan melanjutkan pengajaran mengenai pola pikiran duniawi So you can see how powerful you can become in the Lord Jesus Christ Sehingga saudara bisa mengetahui betapa begitu saudara bisa menjadi orang yang penuh dengan kuasa di dalam Kristus Yesus Dan menjadi seorang pemenang Dan ingatlah sekalian kita berjumpa kembali dengan saudara besok jam 10.30 pagi Ya karena dengan firman yang saudara anak ini saya juga mengajak saudara untuk bisa bergabung bersama dengan saya nanti malam jam 7 malam Dan Tuhan Yesus mempergati Biara naungan Tuhan turun di atas kehidupan saudara Dan biara urapan Tuhan juga turun di jamak kehidupan saudara Dan biara nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara Dan biara setiap orang-orang lain bisa datang dan bisa melihat dan datang kepada engkau Dan Bapak saya berdoa biara berkatmu turun di atas umatmu Dan kau sendiri yang mempunyai kehidupan mereka aman di dalam engkau Dan biara damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara kehidupan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus memberkati saudara Dan kami juga mengasihi saudara Dan jangan lupa lebih lagi Tuhan Yesus sana pengasihi kehidupan saudara Sampai kita berjumpa kembali